Intro Shalom saudara semua kembali berjumpa dengan saya pendeta Reza Rumah Buk Dalam renungan setiap hari Nah saat ini yang ingin saya sampaikan adalah Tuhan melihat hati Ya jadi saat kita hidup saudara semua Gak menurut kemungkinan dan memang sangat manusiawi Ketika kita menilai seseorang Melihat seseorang dari penampilan luarnya Ya kadang kita bertemu seseorang Mungkin kita mau deal bisnis Atau anak muda mulai berkenalan dengan lawan jenisnya Ya tentukan mereka berpakaian yang rapi Semprot parfum yang banyak Supaya first impressionnya itu dapat Supaya kesan pertamanya itu dapat Apakah salah dengan penampilan luar? Oh tidak Tidak ada yang salah dengan penampilan apa yang di luar Tidak salah Tetapi kita perlu tahu bahwa standar Tuhan itu bukan cuma penampilan yang ada di luar Tetapi yang ada di dalam Yaitu tentang inner beauty kita Tentang kecantikan di dalam jiwa kita Di dalam roh kita Jadi bukan hanya sekedar penampilan luar Banyak orang yang melayani Tuhan hanya sekedar entertainment Dia bisa menghibur Dia bisa menghibur Dia bisa berkotba dengan baik Dia bisa bermain musik dengan baik Dia bisa bernyanyi dengan baik Tapi yang tahu hubungan yang baik antara dia dengan Tuhan adalah Tuhan sendiri Lewat hatinya Sekali bernabi Yang bernama Samuel Pun bisa melakukan kesalahan Dalam 1 Samuel 16 Ayat yang ketujuh dikatakan Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Janganlah pandang parasnya Atau perawakan yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia Yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Jadi saudara semua ketika Daud akan dilantik menjadi seorang raja Daud datang ke rumah Nabi Samuel datang ke rumah Daud Nabi Samuel bertemu ayahnya Dan si Daud ini tidak dipanggil dalam pelantikan raja itu Tetapi kakaknya nomor 1 sampai 7 semuanya dipanggil Anak yang nomor 1 maju Lalu Samuel mengira bahwa Wah inilah yang akan diurapi menjadi raja Eh ternyata bukan dia Yang nomor 2, 3 sampai anak yang ketujuh Tidak ada Sampai Nabi Samuel bertanya Kau masih punya anak lagi? Ada, ada di ladang Panggil dia lalu dipanggil Adawun Dan Tuhan berkata Kepada Samuel Mungkin kepada kita juga semua saat ini Jangan pandang sekedar paras atau perawakan Tuhan melihat hati yang sungguh di hadapan Tuhan Ya saat kita teman-teman anak-anak muda Saat kita memilih jodoh Jangan cuma good looking di luarnya aja Tapi hatinya benar enggak? Dia takut sama Tuhan enggak? Ketika kita memilih partner bisnis Jangan cuma pilih karena mobilnya bagus Kelihatan mobilnya mewah mahal dan lain sebagainya Tapi kita melihat hatinya Benar enggak? Orang ini kira-kira nipu enggak? Ya begitu juga dengan kita semua Jangan terlalu memperdulikan ketika orang menjudge kita Karena penampilan luar kita Karena sesungguhnya Tuhan melihat hati kita Firman Tuhan berkata Apa yang dilihat oleh mata manusia Apa yang dilihat oleh manusia Bukan itu yang dilihat oleh Allah Standart yang dipakai oleh manusia Beda dengan standartnya Tuhan Karena itu kita jangan berkecil hati Mungkin saat ini kita dispelekan oleh banyak orang Seperti Daud Mungkin saat ini kita dipandang sebelah mata Mungkin saat ini kita diremehkan Tetapi tetap taat kepada Tuhan Tetap bertahan dalam iman kita Sampai suatu ketika Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa Dengan caranya yang luar biasa Ya jadi jangan kita menilai seseorang Hanya dengan standart ukuran kita Tapi standartnya firman Tuhan Apakah orang ini hatinya tulus enggak? Orang ini takut akan Tuhan enggak? Ya kalau kita lagi cari jodoh ini ya Kita cari pasangan hidup Jangan cuma sekedar cantik Atau yang cewek-cewek jangan Cari cowok sekedar punya mobil dan lain sebagainya Ya jangan tertipu oleh hal-hal itu Nanti tahu-tahu kita Menikah dan menderita jadinya Ya jangan tertipu oleh penampilan Tapi lihat hatinya Apakah dia sungguh melayani Tuhan? Apakah dia sungguh mengiring Tuhan? Yang ingin saya tekankan adalah Tuhan melihat hati Ya jadi penampilan luar apakah salah? Tidak ya Tapi ada baiknya balance Antara di dalam dan di luar Hati kita beres di hadapan Tuhan Penampilan kita pun baik Dipandang orang Itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa Juga dalam menilai seseorang Juga jangan melihat hanya penampilan luarnya Sama seperti Nabi Samuel Tertipu oleh penampilan luar Tertipu oleh perawakan yang tinggi Tertipu oleh paras Tapi Tuhan melihat hati Mari kita mau menimbang semuanya dengan baik Dengan ukuran firman Tuhan terlebih dahulu Ya ketika hati seseorang diubahkan Pasti seluruh penampilannya juga akan berubah Ya mana ada sih Orang yang hatinya baik Tapi dia Bertemu dengan Pacarnya Tidak mandi Tidak pakai pakaian yang rapi Tentu anak-anak Tuhan Kalau hatinya baik Penampilannya juga pasti baik dong Jangan cuma penampilannya Penampilannya luar saja yang baik Tapi hatinya buruk Tapi balance Seimbang Hatinya baik Penampilan luar juga baik Jadi saudara mari Kita punya hati yang tulus di hadapan Tuhan Karena Tuhan melihat hati kita semua Standar penilaian Tuhan adalah hati yang tulus di hadapan Tuhan Ya jadi jangan cuma perhatikan penampilan luar kita Jangan cuma saat melayani Tuhan juga Jangan menampilkan skill yang keren Apakah salah? Tidak Tidak Tetapi mulai dari hati Hati yang murni di hadapan Tuhan Karena sekali lagi Tuhan melihat hati Apa yang tidak dilihat oleh manusia Itu yang dilihat oleh Tuhan Apa yang dilihat oleh manusia Itu tidak dilihat oleh Allah Jadi mari kita punya prinsip yang benar Dalam mengiring Tuhan Dalam mengikut Tuhan Alah hati yang benar di hadapan Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua